Memang kan sebelumnya juga LPG sudah naik 20 persen kan sebelumnya gitu. Jadi ya memang kita sih sudah mengantisipasi bahwa kenaikan ini akan terjadilah gitu kan. Dari anggota itu sudah mengantisipasi karena ada beberapa mereka yang sebenarnya juga ada yang menggunakan banyak LPG, ada yang juga tidak gitu. Gitu. Tergantung gitu. Oke. Apakah kondisi ini memperparah Pak harga-harga bahan pokok yang sudah naik? Tadi kan sempat disebutkan ya di laporan oleh reporter Mira tadi bahwa bahan baku 50 persen ini juga kan meningkatkan, kenaikan bahan baku ini meningkatkan HPP hingga 50 persen. Kalau dari Anda sendiri ataupun juga dari asosiasi seperti apa Pak? Apakah memang sudah terasa seperti itu? Ada dua. Kalau kita mungkin yang mereka yang bermain di fast food itu biasanya ada 2-3 tahun kontrak biasanya untuk bahan baku. Nah tapi untuk restoran yang fine dining atau yang lebih ke dine-in banyak full dine-in itu mungkin berat. Ada kenaikan mungkin saat ini sekitar 20 persen lah kosnya gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat begitu ya, apakah ini juga berdampak tentunya kepada operasional perusahaan dengan adanya kondisi ini? Ya tentu kalau ada kenaikan bahan baku, kita juga akan mengakibatkan kepada operasional juga sebenarnya. Ya the only way kita mesti efisien saja gitu. Nggak ada lain gitu. Kalau dari marginnya sendiri, tadi kan ada kenaikan HPP begitu. Apakah ini juga berpengaruh kepada margin perusahaan? Apakah saat ini juga para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi ini juga sudah lebih cenderung meningkatkan harga jual begitu Pak? Harga jual belum kita tingkatkan. Jadi anggota masih melihat 3 bulan ke depan ini. Kalau 3 bulan ke depan situasinya tidak lebih membaik, harga bahan baku tentunya kita harus memperbaiki harga gitu. Seperti ada beberapa restoran yang mungkin dia harus menggunakan berasnya tidak dari lokal misalnya. Itu kenaikan beras yang non-lokal itu sudah ada kenaikan 40 persen. Jadi ya tergantung ini kita mau lihat sampai 3 bulan ini bagaimana kurang lebih gitu. Oke. Pertimbangan dari para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi hingga saat ini masih belum menaikkan harga jual sendiri seperti apa? Apakah masih menunggu agar tingkat kunjungan ataupun juga pelanggan sudah kembali seperti masa sebelum pandemi atau seperti apa Pak? Kalau pelanggan sih secara bertahap sudah naiklah sekarang. Sudah cukup lumayan naik gitu. Kurang lebih. Nah itu kita harapkan sebenarnya bulan-bulan mendatang atau Ramadhan atau Lebaran ini bisa lebih meningkat gitu ya. Itu yang kita harapkan sekali gitu. Oke. Kemudian tadi Anda katakan juga bahwa beban operasional juga naik. Kemudian juga sempat kita bahas HPP juga naik begitu. Ini kalau kita lihat dalam perhitungan Pak kira-kira berapa persen sih sebetulnya kenaikan dari lonjakan harga bahan pangan dan juga lonjakan dari beban operasional? Overall cost sih ada yang kalau ada di mungkin di fast food itu antara 5-10 persen. Tapi kalau restoran-restoran yang fine dining mungkin mencapai 20-25 persen dia. Gitu. Kenaikan harganya. Kenaikan costnya gitu ya. Oke. Tapi dengan tadi pelanggan yang Anda katakan juga sudah mulai kembali ke masa sebelum pandemi. Ini apa artinya juga di satu sisi meskipun kondisinya berat ya kita ketahui Pak Yedi. Tapi apakah para pelaku usaha ini juga masih mampu bertahan begitu di tengah kondisi seperti ini? Atau justru dibutuhkan bantuan-bantuan seperti solusi dari pemerintah juga begitu? Saya rasa kalau bantuan pemerintah cukup, sekarang cukup tangga. Karena dengan adanya BLT itu juga menolong kan. Itu sangat-sangat menolong gitu. Jadi windfallnya juga ada terhadap restoran beberapa yang justru yang mungkin menjual harga bahan yang tidak terlalu mahal gitu kan. Itu sudah bagus kalau dari pemerintah saya melihat gitu.